Halo kawan, salam jumpa kembali dengan Eka Tanjung dari Kebun Kami di Belanda. Kawan, pada perjumpaan kali ini kita melanjutkan perbincangan dengan Pak George atau Bule Pelontos. Kali ini Pak George akan menceritakan tentang perjalanannya ke Indonesia dan pertemuannya dengan sang buah hati. Nah George sekarang lanjutkan. Sampai itu di Pelabuhan. Ini pertama kali ke Lombok ya? Lain lagi di sini. Kali ketiga itu kan Lombok masih sepi. Jadi beda banget suasana membandingkan yang di Bali. Bali kan banyak sekali turis. Jadi kalau di Lombok kan orang lokal melulu di Pelabuhan. Kalau orang Bule bisa dihitung di situ. Tidak banyak. Jadi lebih santai sebenarnya ya? Lebih santai. Jadi bagi saya itu kan benar-benar adventure. Daripada kita ke Bule Budul. Anak-anak muda apalagi mencari sesuatu yang agak baru. Agak beda. Oh ini asli. Saya sendiri aja yang bule di sini. Asli. Asli. Terus ketemu sama dia. Senang dong. Terus dibawa ke kampungnya kan? Kampungnya? Tidak apa-apa kamu menginap di rumah. Senang banget. Rumah induknya kan? Ya ya ya. Rumah orang tuanya. Di mana? Ya ya. Ya ya. Kemudian kan kalau saya tidak tahu bahwa ternyata temanku dia punya saudara yang masih belum nikah kan. Pemimpuan itu. Punya adik? Punya adik. Oke. Jadi dia kan di sana. Ketemu di sana. Ketemu di sana. Ketemu di sana. Jadi waktu dia nonton saya kopi ya. Saya pikir ada apa gitu. Apakah badan saya kurang enak gitu ya. Bergetar ya. Bergetar gitu. Tensi saya naik gitu. Tensi saya naik. Ya. Jadi ada semacam sensasi yang termasuk di rana bahaya. Iya iya iya. Kalau orang India jatuh cinta cari tiang ya. Joket-joket. Oh. Enggak ya. Enggak. Enggak. Saya bukan termasuk penari ya. Bollywood. Iya iya. Enggak. Bollywood juga enggak. Penyanyi juga. Ini pemain gitar. Iya iya. Itu dulu ya. Iya. Oke. Terus akhirnya ada rasa jatuh cinta. Senang dengan adiknya itu. Betul ya. Waktunya gimana terus? Harus pisah atau langsung menikah saat itu? Iya. Jadi itu masih belum kan. Jadi malam kan masalah agama dia bilang. Jadi. Ada maunya ya sama saya gitu. Dia bilang. Ya tapi kamu harus mengerti bahwa. kalau kita kahwin di Indonesia gitu. Kita bukan sekedar saling mencintai. Tapi ada juga agama yang berperan gitu. Oh iya. Oh iya. Saya pikir begitu. Saya sama sekali tidak mengerti sistemnya kan. Tidak paham. Ya iya. Karena di Belana ini kan kita sekuler. Iya iya iya. Jadi bahwa agama itu. Agama dan pernikahan. Itu semacam hal yang bersifat pribadi. Yang tidak perlu dicatat. Yang laku di sini kan cuma perkawinan sepil gitu. Jadi saya syok kan jadi. Sekaget juga kalau dengan itu. Kok gitu. Sistemnya di sini aneh sekali. Jadi cinta itu dikaitkan dengan keyakinan gitu. Itu jadi terstruktur sampai dilembagakan gitu. Di Indonesia. Iya iya iya. Jadi syok saya gitu. Gak bisa tidur. Hahaha. Pernah itu. Pusing. Iya dia pusing gitu. Oh kok gitu sistemnya. Panas lagi. Rumit sekali. Rumit sekali. Iya. Oke. Terus ketika menghadapi tantangan itu? Ya. Pada akhirnya kan jadi saya nih. Apa namanya. Saya dikasih waktu untuk berfikir. Oh iya. Kalau kamu ada keyakinan jadi saya kan aslinya Kristen. Iya. Jadi lama-lama jadi pikiran saya sederhana aja. Jadi kalau konsepnya ketuhanan ya. Iya. Ya oke aja gitu. Sama-sama. Sama-sama. Kalau nabi-nabi itu. Rasulullah ayah itu bisa. Belakangan. Iya. Jadi saya pragmatis kan. Iya. Konsep ketuhanan dulu. Iya. Kalau apa namanya. Praktisnya. Nabi nya bisa kita. Mempelajari belakangan gitu. Itu saya pikir. Iya. Tapi itu proses yang mungkin. Apa namanya. Satu bulan gitu ya. Tapi itu. Roses satu bulan berfikir itu di Indonesia? Di Indonesia gitu. Iya. Oh iya. Iya. Jadi saya pikir. Oh iya. Jadi kalau saya kembali ke Belanda. Saya akan. Apa namanya. Saya akan mempelajari gitu ya. Menyiapkan diri. Terus. Kalau jadi mau saya kahwin. Ya iya. Gitu aja. Jadi pada akhirnya. Apa namanya. Keputusan begitu. Oke. Tapi saya juga menghadapi. Apa namanya. Apa namanya. Pertentangan di keluarga. Keluarga. Di sini? Ya ya. Di sini tapi juga di sana. Oh. Kemana dia bilang. Ya kalau bule itu. Bule itu dia nggak punya agama gitu. Pesta melulu. Nanti dia kahwin sama ini. Nanti dibohongin. Nanti dibohongin. Dibawa ke sana. Terus. Di apa namanya. Dijadikan perempuan yang jelek gitu. Ya gitu. Jadi di. Keluarga sana juga ada yang. Bro dan kontra. Tuntutannya. Menurut Tos waktu itu keras juga nggak? Kok. Harus agama. Itu. Tapi. Ketika saya lagi liburan kan. Saya sedang dalam. Santai. Santai ya. Lagi aja. Exhortis semua ini. Suka saya. Iya. Iya. Perlain orang pindah agama. Kenapa tidak gitu. Ha-ha-ha. Betul. Sampai lagi. Masih belum menyadari. Apa namanya. Konsekuansi nggak gitu ya. Jadi benar-benar. Di. Apa namanya. Liburan mode ya. Iya. Holiday mode itu. Oh menariknya. Ya. Everything is okay. Apa namanya. Adventure gitu. Iya. Kita pindah agama. Ternyata, kemudian di sini juga marah-marah kan orang tua saya. Terutama alhamdulillah bapakku dia bilang, kenapa itu? Karena ketiga itu kan sudah mulai trendnya di media untuk mengaitkan Islam dengan kekerasan dan sebagainya. Jadi bapak saya suka emosi. Kenapa orang muslim itu? Apalagi kamu nanti kalau masuk ke Islam, kamu jadi bagian dari mereka. Gak sama sekali gak suka. Jadi baru saya mulai sadar, ternyata kalau kita mengambil keputusan, itu gak bisa sembarangan. Dan ada konsekuensinya. Jadi saya sudah sedikit merasakan ketika itu. Tapi saya sudah mengambil keputusan. Kalau kita bilang A, kita juga harus bilang B. Dengan kata yang lain, kalau kita sudah mengambil keputusan, kita harus berani. Kawan terima kasih masih di sini bersama Serba Belanda. Jangan lupa agar tidak ketinggalan berita-berita dari Serba Belanda, berita-berita menarik dari Belanda. Orang Belanda yang bercerita tentang Indonesia, tentang pengalamannya, lalu juga orang Indonesia tentang pengalamannya hidup di luar negeri. Jangan lupa untuk like, untuk subscribe, dan juga untuk biji tombolnya. Kalau di luar negeri, bagusnya itu orang tua menghargai keputusan anak, walaupun itu anak, setelah usianya diatas 18 tahun. Pahit sepahit apapun, itu secara hukum, keputusan itu harus dihormati. Ya, itu harus. Tapi itu masih belum berarti bahwa dia juga menerima secara... Betul. Belum berarti mereka setuju. Kalau dalam kasus ini, Bapok saya benar-benar tidak menerima. Butuh waktu ya. Dalam bentuk apa itu? Setelah itu kita jadi kawin, kan? Satu tahun kemudian. Oh iya, menikah. Terus bawa istri ke Belanda, kan? Jadi bawa kolek-olek eksotis ke sini. Ini nih. Yang keladinya nih. Tapi Bapok saya tidak mau ketemu ya. Tidak mau. Menolak? Biar dia menolak. Oh, sedalam itu. Saya malam belum dengar secara ini. Lalu mungkin jauh menaruh cerita. Mungkin enggak sih. Mungkin enggak ya? Oke, oke. Jadi pertama, tidak mau ketemu kan. Orang tua kan saya cerai. Jadi kalau ibu kan langsung main ke rumah. Halo. Oh ibu langsung terima ya? Ya, ya langsung gitu. Dia tidak berat juga bahwa saya pindah agama. Jadi dia dianggap itu pilihanmu ya. Kalau ibu saya kan Kristen. Yang penting kamu percaya sama Tuhan. Itu kayak gitu lah. Karena mungkin untuk seorang Kristen pun. Punya anak. Percaya sama Tuhan dalam bentuk agama lain. Mungkin lebih bisa diterima daripada tidak percaya. Ya, kayak gitu lah. Karena saya sebelumnya kan. Saya pesta melulu. Ya. Sudah mulai di pinggir-pinggir. Pesta melulu. Suka mabok-mabok gitu. Mabok-mabok. Ngeband. Selain pagi-pagi. Ya, ya. Betul lah. Jadi kalau ibu saya tidak berat. Ayah tadi. Ayah tadi dia tidak menerima. Jadi tidak mau ketemu. Ketemu terus. Dengan menantu. Dengan menantu. Saya lagi beberapa bulan kemudian. Mungkin setengah tahun. Kurang lebih. Lagi di stasiun sama istriku. Ketemu sama bapak dan pacarnya. Ya, ya. Jadi tiba-tiba terpaksa kan dia kenalan. Suasanya langsung agak oke lah kan. Ayo kita minum. Kita minum kopi. Kita minum kopi terus di stasiun kalau saya tidak salah. Setelah itu kan. Itu kebetulan? Betul nggak diaret? Kebetulan itu. Setelah itu mulai terbangun. Hubungan antara bapak saya dan anak. Bedanya dari mulai nikah sampai dengan ketemu itu. Mulai mudah-mudahan mencair itu berapa lama? Setelah nikah mungkin setelah nikah ya. Atau ya sebelumnya dia sudah nggak menerima kan. Iya betul-betul. Menjadi menerima. Mungkin setengah tahun lah. Setengah tahun ya. Jadi pertama nggak mau ketemu kan. Nggak pernah. Akhirnya mulai ketemu di stasiun itu. Mulai mencair. Atau mungkin dia nggak tahu ya. Semacam. Mau bilang apa lagi. Apa lagi. Ini sudah terjadi. Ya apa lagi. Ya. Secara hukum sudah diatur. Jadi nggak boleh dilanggar. Oke. Jadi itu hubungan sudah mulai baik. Nah. Bahasa Indonesia menjadi baik karena komunikasi dengan istri. Sama istri memang. Bahasa Indonesia. Ya ya. Itu juga membuat George jadi lebih banyak memperdalam bahasa Indonesia. Ya karena memang. Atau suka. Aku sudah sedikit bisa kan. Ya. 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 Itu juga jebakan setelah dia di Belanda. Ya. Ya. Karena saya yang tertarik kan. Ya. Saya harus meningkatkan. Ya. Supaya nanti kalau kita di Indonesia nggak bisa digosipin dengan keluarga dia. Ya. 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 Jadi ada politik juga yang memang di situ. Ya. 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 Ini dalam perjalanan kita ngomongin tentang itu. Senukur grunya. Hah. Kristian Senukur grunya yang diprak Aceh itu ya. Orang Belanda itu kan. Ya. Yang katanya mengharu domba akhirnya Aceh diserang itu. Jadi. Mengenai politik-politiknya jadi kita ngobrol ini juga menyinggung tentang. Tentang politik apa ini kelakar saja. Contohnya. Nah terus bahasa Indonesia sudah mulai lancar. Suka. Itu cara belajarnya seperti apa yang sekarang-sekarang. Nah yang 3 itu kan kita sudah ada ini banyak-banyak media yang sedia. secara digital. YouTube masih belum. Gak tahu sejak tahun berapa itu YouTube. Sebenarnya saya sudah 15 tahun di YouTube. Tapi kalau kita bisa ngomongkan saman pulba dong. Tapi George mungkin mau saya ingatkan lagi. George pernah cerita. George belajar Bahasa Indonesia. Itu antara lain berkat Radio Niederland. Itu ceritanya gimana? Mungkin menarik. Untuk meningkatkan bahasa Indonesia jadi saya cari situs yang juga ngomongkan dengan politik di Belanda atau kultur di sini. Karena itu lebih mudah dimengerti kalau kami sudah ada semacam kerangka berpikir tentang fenomena A atau fenomena B. Isunya sudah aneh. Kalau isunya aneh kan kita juga sulit mengerti. Betul. Jadi ketika itu kan ada Ranesi. Jadi konteksnya pas. Bahasanya itu juga pas. Rapi ya bahasanya. Dan ketika itu sudah mulai sedia rekaman online. Podcast ya. Podcast itu mulai gitu. Jadi itu cocok. Sampai sekarang saya suka dengan radio. Kalau saya di perjalanan. Kalau lagi sepeda kan. Karena saya orang Belanda yang asli dan tulen. Jadi cinta dengan kuda besi saya sangat besar. Selalu gitu. Selalu. Dan itu sehat ya? Ya sehat. Jadi saya suka dengar radio. Dan itu kan sudah mulai bersedia dalam bentuk podcast. Jadi saya masukkan audio player saya. Ketika itu jadi alat untuk meningkatkan bahasaku. Ya. Ya. Saya dengar lho. Sangat banyak berita Ranesi. Ya. Terus apa lagi. Ada acara yang. Ya. Humaniora. Murbandono HS. Itu. Itu saya suka lho. Ya ya. Saya anggap itu acara yang sangat nyentrik gitu. Nyentrik gitu. Murbandono HS. Humaniora itu favoritnya Josh. Suka saya itu. Ya ya ya. Ya. Ya ya. Ya. Pembawaannya juga sangat luar biasa. Sampai ada. Sampai ada. Seperti kita bisa mencum. Apa namanya. Bawa rokok peteknya gitu ya. Sudah. Sudah. Kita dengar dari suaranya. Oh ini. Orang ini dia suka merokok. Oh iya. Oke. Ya. Sambila membaca. Terbalik gitu. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Itu Ranesi. Jadi memang membantu dalam hal mempelajari bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia. Ya benar. Sangat gitu. Iya ya. Iya. Terus. Jodh juga baca-baca tulisan-tulisan. Oh iya. Dulu saya. Kalau isi saya juga suka baca. Jadi setiap kali kita. Oh iya. Setiap tahun kita kendau ya. Ya beli buku. Jadi kita bawa satu kopor dengan buku. Isinya buku semua ya. Iya iya. Jadi. Saya juga suka ini. Buah. Suka novel gitu. Yang baru. Saya juga ikuti. Ya. Coba. Ada satu novel yang berkesan gak buat Jodh? Yang mana ya. Karena sebenarnya kan sekarang sudah berkurang ya. Dulu yang pernah ini. Ya. Apa ya. Apa ya. Apa ya. Saya juga umum kan buku. Pramujana. Tertul. Saya suka gitu. Ya ya. Apalagi ya Bumi Manusia. Bumi Manusia. Kayak gitulah. Dalam bahasa Indonesia. Ya dalam bahasa Indonesia. Yang asli kalau gitu. Ya ya. Saya baca malah yang baca Belanda. Oke. Mingke itu. Suka saya itu. Ya. Ya. Oke. Oke kawan. Jadi sudah kelihatan ya. Pak George bahasa Indonesia nya lancar. Dan karena cinta. Sekarang masih tau. Masih istri. Dan masih udah pernah. Tetap sih. Tetap. Tetap cinta. Setia. Oke. Bagus sekali. Kawan demikian tadi. Perbincangan dengan. Pak George. Atau Bule Pelontos. Mengenai pengalamannya. Dengan. Pernikahannya. Dengan orang Indonesia. Dari Lombok. Pulau. Yang menjadi favoritnya. Dan juga. Tentang perjuangannya. Untuk meyakinkan. Kedua orang tuanya. Lalu. Tambah lagi dengan. Kelanjutan. Bagaimana dia. Bisa lebih. Baik lagi. Berbicara. Bahasa Indonesia. Pada perjumpaan berikutnya. Di bagian ketiga. Kita akan. Menanyakan. Kepada. Pak George. Tentang kesannya. Mengenai budaya Indonesia. Jangan lupa. Untuk. Melike. Mensubscribe. Dan juga. Memijit tombol loncengnya. Terima kasih.